selamat menikmati 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 seorang Ibrahim menikmati selamat menikmati yang dalam menikmati ditingmati dari bukit menikmati setelah bahagia merupakan perintah menikmati menikmati oleh Allah menikmati pun dilakukan menikmati 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 daftaran menikmati 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 menjadi hewan rumba yang sangat besar, akhirnya menjadikan sejarah, yaitu lahirnya Adul Raya Idul Adha. Maka melalui perintah, tidak hanya itu, melalui perintah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim beserta keluarga juga menjadikan lahirnya kota Mekah dan Ka'bah sebagai kibrat untuk umat di seluruh dunia beserta dengan keberadaan air zam-zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun silam secara tidak langsung keberadaan zam-zam dan ibadah sa'i juga menjadi tonggak perjuangan dari seorang wanita yang sabar, tabah, yakni siti, ajar. Jadi itu teman-teman sekalian hikmahnya yang sangat luar biasa. Tentunya apa yang kita bisa ambil hikmahnya tentang ketakwaan, ketawaduan, perintah dari Allah dan kita juga aspek sosial, hubungan antara sesama manusia kita peduli untuk kita harus pembagian dengan kurban, pakir miskin, mengajarkan kita, kita ibadah tidak hanya kepada Allah, habluminallah saja, tapi kita juga harus habluminan, minanas. Dan dari situ, dari kurban itu untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan berkorban. Sampai sejauh mana kualitas keimanan kita, ketawaan kita, berkorban kepada Allah SWT. Tentunya yang utama, pengorbanan, pengorbanan yang utama yaitu kita mengorbankan egoisme, sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Mungkin mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bahwa seorang nabi yang sabar, yang syukur, yang dekat kekasih Allah pun ternyata juga diuji dengan berbagai ujian-ujian. Namun dibalik itu yaitu ujian Allah, akhirnya balasannya langsung kita semuanya diabadikan, semuanya memuji nabi Ibrahim, memuji nabi Ismail, dan ini semua janji-janji Allah telah Allah penuhi hingga saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan itu dari murid saya, dari pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran, saudara kita sebagai penerus-penerus nabi Ibrahim dan nabi Ismail. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas syiratul mustaqim. Syiratul ladzina ana amta alayhim. Khairil mahudubi alayhim. Walab dalihim. Amin. Alhamdulillahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. haleFatihah. Alhamdulillahi minasyaitanirrojim. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah